Sementara itu saudara pasca ditetapkannya Rizik Sihab dan 5 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Petamburan Jakarta Pusat, polisi akan menangkap seluruh tersangka. Siang ini suasana di sekitar markas besar FPI, tepatnya di jalan Petamburan 3, sepi. Tidak ada tanda-tanda penjagaan dari Laskar FPI, penyusul informasi akan ditangkapnya pemimpin FPI Rizik Sihab. Warga beraktifitas seperti biasa, sebelumnya Rizik Sihab dan 5 orang lain telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Penangkapan seluruh tersangka akan dilakukan pihak kepolisian.